Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Suatu anugerah bagi kita kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan hikmat pagi yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Kesia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di syurga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk kasih dan berkatmu pada kami sepanjang tahun ini ya Bapak. Bapak, pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, di sini kami untuk boleh mendengar dan merenungkan firmanmu ya Bapak. Biarlah firmanmu menjadi pedoman, kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam namamu saja kami berdoa. Amin. Ingat kasihnya yang menjadi tema hikmat pagi hari ini. Yang diambil dari firman Tuhan, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Tapi saya akan bacakan Efesus 3, 18 dan 19 saja. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasihnya Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan syukur pada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Konon saat terjadi gempa yang sangat dasyat di suatu wilayah, terdapat kisah yang begitu mengharukan. Demikian ceritanya. Setelah gempa meredah, para petugas penyelamat mulai menyisir tempat-tempat yang terdampak gempa untuk mencari para korban yang masih selamat. Dampak yang ditimbulkan oleh gempa memang sungguh sangat luar biasa. Ada begitu banyak bangunan yang hancur, korban jiwa yang meninggal dunia, dan suatu kali para petugas penyelamat itu sampai di reruntuhan sebuah rumah. Mereka kemudian mencoba untuk menerobos masuk dan melihat situasi apa yang terjadi di dalam rumah yang hancur itu. Mereka mengalami sangat kesulitan untuk masuk rumah tersebut. Akhirnya, dengan berusaha yang sangat keras, mereka kemudian bisa masuk dan menemukan pemilik rumah tersebut sudah dalam keadaan yang tak bernyawa. Ketika para petugas penyelamat berupaya untuk mengangkat jenazah pemilik rumah, maka mereka kemudian mendapati di bawah tubuh perempuan itu terdapat ruang kecil dan ditemukan seorang bayi yang mungil yang ternyata masih hidup. Saudara, rupa-rupanya sang ibu telah berusaha untuk melindungi dan menyelamatkan bayinya dengan tubuhnya. Dan di dalam balutan selimut sang bayi, ditemukan sebuah tulisan dengan pesan, Jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa begitu ibu sangat menyayangi kamu. Saudara, ini merupakan suatu pengorbanan dan bukti kasih yang luar biasa. Sejatinya, demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Ia adalah Allah yang sejati, yang rela meninggalkan tahta kemuliaannya, dan kemudian merendahkan diri menjadi manusia, agar manusia berdosa dapat selamat. Tuhan Yesus rela menanggung kesengsaraan, penderitaan, hinaan yang begitu hebat, dan kematian yang menyayat hati di atas kayu salib, demi keselamatan dunia. Saudara, itulah yang dinasehatkan dalam diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka kemudian memahami dan mengenal kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada mereka. Memahaman dan pengenalan akan kasih Kristus yang begitu sempurna dan menakjubkan, akan membawa setiap orang kepada hakikat diri bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang sangat dikasihi oleh Kristus. Kesadaran akan agungnya kasih Kristus, semestinya membawa setiap orang melakukan pengabdian yang sejati kepada Allah. Saudara, setiap manusia yang berdosa, baik itu saudara dan saya, wajib mengingat akan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, dengan kasih yang tak terhingga. Tuhan kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang memampukan kami anak-anakmu yang tadinya kehilangan relasi bersama dengan Engkau. Sekarang kami dapat memiliki relasi itu bersama dengan Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, dan kami boleh dilayakan untuk berjumpa bersama dengan Tuhan. Bapak kiranya Engkau terus menolong kami agar kami dapat mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami tidak menyianyikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami dari hari ke sehari, boleh semakin memancarkan terang Kristus. Dan ketika orang melihat kami, mereka boleh melihat Allah yang telah mengasihi kami. Bapak tolong kuatkan dan mampukan kami anak-anakmu ini. Bapak yang baik, pada pagi hari ini hambamu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan mungkin mereka sedang berada dalam kesusahan, mungkin mereka pada saat ini sedang merasakan kesedihan, ada begitu banyak pergumulan yang rasanya menghimpit kehidupan mereka, sehingga membuat mereka seolah kehilangan arah di dalam tujuan hidup ini. Bapak tolong kuatkan dan mampukan anak-anakmu ini untuk dapat terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Mampukan kami untuk dalam segala kesulitan apapun tetap dapat melihat Tuhan, dan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapak tolong melalui apapun yang kami kerjakan, biarlah sesungguhnya semua itu dapat mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Bapak tolong anugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat, berikan kami kepekaan untuk dapat melihat dan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dari hari ke sehari, hati kami, iman kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Bapak itu terus menyertai di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus menjalani kehidupan hari ini, dengan terus mengingat begitu Allah sangat mengasihi kita. God bless you.